untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara menginstall Realtek Audio versi standar yaitu versi lama pada device manager kita lihat manufaktur nya masih Microsoft walaupun disini tertulis Realtek Audio kita lihat pada bagian driver versi nya adalah versi 10 sekarang ini adalah driver Realtek yang sudah saya download kedua driver ini versi UAD dan ini adalah versi lama atau standar yang bisa kalian gunakan untuk Windows 7, 8 dan juga 10 untuk Windows 11 belum dicoba sekarang kita extract klik kanan extract all dan extract sudah selesai disini disini saya masih merekam dengan OBS Studio menggunakan driver dari Microsoft karena disini masih Microsoft kalian bisa melihat biarpun DB sudah 20 kekuatannya hanya segini sekarang kita pergi ke dalam folder nya dan cari dan cari pilih yes disini kalian pilih next kalian tunggu sampai proses instalasi Realtek Audio selesai disini versi nya adalah 6.0.1.7806 untuk versi 64 bit sekarang kita akan melakukan restart komputer dan kita matikan rekamannya sekarang kalian lihat DB20 memiliki besar suara seperti ini hampir mendekati merah tentu saja sekarang kalian lihat pada bagian device manager sound Realtek Audio manufaktur nya adalah Realtek kita lihat versi driver nya driver versi 6.0.1.7806 dengan tahun 2016 sangat lama sekali sekarang kita lihat pada bagian control manager tidak ada sekarang pada bagian program and feature biarpun kita sudah menginstal Realtek high definition audio driver kita tetap tidak memiliki audio control atau audio manager jadi Realtek Audio Manager di Windows 10 sudah tidak bisa digunakan lagi selain itu saya juga tidak bisa menggunakan Realtek Audio Console Realtek Audio Console tidak didukung oleh mesin ini kenapa? karena Realtek Audio Console digunakan untuk Realtek Audio versi UAD itu adalah cara menginstal Realtek HD Audio versi standar atau versi lama ingat versi ini hanya untuk Windows 7 dan 8 untuk Windows 10 sekarang sepertinya sudah tidak didukung walaupun masih bisa kalian gunakan bahkan di sini masih didukung dengan RTX Voice kita lihat pada bagian setting audio kita sudahit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih